Pemirsa puluhan rumah di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, rusak akibat diterjang angin puting beliung. Kerusakan rumah yang dialami oleh warga melibuti genting rumah yang terbawa angin, hingga bangunan rumah yang rusak akibat tertimpa reruntuhan pohon. Tidak ada korban jiwa dalam persiwa tersebut, namun kerugian yang diderita oleh warga mencapai puluhan juta rupiah. Sedikitnya 30 rumah warga di 4 desa, yakni Desa Narawita, Dampit, Marga Asih, dan Nagrog di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, hancur akibat diterjang angin puting beliung. Peristiwa angin puting beliung yang menerjang Kecamatan Cicalengka terjadi pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat, Minggu sore. Angin yang menerjang pemukiman warga ini datang disertai dengan hujan es. Kerusakan rumah yang diderita oleh warga di 4 desa meliputi atap hancur akibat terbawa angin, serta rumah yang tertimpa reruntuhan pohon. Kerusakan terparah yakni rumah yang tertimpa pohon terjadi di Kampung Cipaku, Desa Dampit, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Menurut keterangan sejumlah warga, peristiwa angin puting beliung tersebut menimpa Kecamatan Cicalengka baru kali pertama terjadi. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat untuk meringankan beban warga. Kelihatannya angin itu bolak-balik gitu kan, bolak-balik dari utara ke timur. Itu kembali lagi dari timur ke utara. Jadi itu cepat sekali gitu kan, cepat sekali anginnya itu. Itu yang rusak di Narawita sendiri ada berapa rumah? Yang rusak parah itu ada tiga. Yang pertama rumahnya Pak Aiwawan, terus yang kedua rumahnya Pak Herianto, yang ketiga rumah Nambu Ade ini. Jadi rumahnya Nambu Ade itu ketika tinggang ini. Ketika pohon. Pohon ya. Pak ini kejadiannya? Jam 2. Kemarin itu pukul berapa, Pak? Pukul 2. Memang angin sendiri kayak gimana? Anginnya ada kayak campur-campur. Hujan es gitu lah. Kayak angin puting beliung gitu. Disini sendiri itu ada berapa rumah Pak yang terdampak? Yang saya tahu hanya ini. Nah, di atas ada, ada di atas itu. Tertimpa pohon itu Pak. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian yang diderita oleh warga akibat terjangan angin puting beliung di kecamatan Cicalengka mencapai puluhan juta rupiah. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV.